Mungkin ada yang bisa bantuin saya disini Sebentar, cap, cip, cip, kembang, kuncuk, satu, satu orang atau berapa? Satu orang Satu orang, oke mbak, silahkan Dia dari tadi udah Aperon, Aperon, baik Kami persilahkan Baik, sebentar ya Saya boleh dibantu? Juga boleh kalau mau ya Jadi kita nanti saya pengen nyobain, nanti punya mbak Ida Silahkan mbak Ida agak mendekat ya Oke, chef Oke Hari ini kita bakal bikin doraya guys Mungkin sekarang, tadi pemasak hampir sama Secara komposisi Hapir sama dengan bencana Semua perbedaannya adalah penggunaan madu Banyak sekali produk-produk dari Indokot yang saya pakai hari ini Ada dari Minoli untuk minyaknya Ada dari Bukat Tari, dari Siti Tiga Dulu Dan Siti Kaya juga dari Indokyo Dan masih banyak lagi Jadi sangat memudahkan saya untuk membuat Sajian yang berpointer Oke, nah pertama-tama Di sini ada lima telur Tapi yang kita mixer Tiga dulu Oke, mbak Ida Mbak Ida mau kocok-kocok Silahkan Yes Tuh, kalau siap cuma satu tangan Yang mencayang mencayang telur ya Oke 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 Nah, kok boleh diambilin gulanya? Boleh, boleh Silahkan Oke Bila ngajak indah, gulanya indah Gulanya 150 gram 150 gram itu udah 50 gram Ya Oke Nah, ini hampir sama seperti membuat cake Cuma kalau cake itu pengocokannya sampai benar-benar buka Kalau ini sampai berbusa kecil aja Oke, busa kecil Karena kita nggak mau teksturnya terlalu cakey Atau terlalu jadi cake Boleh di tolong minyak sirip Skitnya Pertama sedap Selanjutkan sedikit Oke Jangan terlalu padet kali ya Kalau cake kan padet Kalau ini pengennya kan kayak Apa ya Lebih berogak gitu ya Dora Yanti Oke Oke Ini udah banyak Buntanya udah banyak nih Masih terus? Masih terus Hampir sedikit-sedikit Masukkan mandu ya Oke Aduh kurang lebih 4 set untuk makan Siap Ayo Kalau saya sih yang deket di sini Udah sium baunya aja udah Udah ini ya Udah Lampar atau mungkin saya belum akan siang Oke Kita teruskan lagi Sudah oke Ini sedikit lagi Misalnya hampir terkecil Mbak Indah apa rasanya ini Masak bareng sama siap di kita Nervous Nervous tapi kayaknya tetap-tetap fokus Tapi ya harus ya Oke Oke Cukup Cukup? Cukup Yes Wah Emang udah jagoan masak nih Pegang mixer-nya juga udah oke Suka masak di rumah? Pasti suka pakai produk window food dong Oke Nah sekarang Masukkan 2 telur Nah ini kita tidak mau membuat Teksturnya terlalu oke Jadi kita simpakan dengan telur utuh aja Langsung tanpa di mixer Oke Masukin aja Susu indomil kaya Yes 6 setengah bangan Bimolinya Oke Oh bimolinya masuk sini ya Iya 4 setengah setengah bangan Oke boleh diaduk pakai whisker Oke makanya whisker Mbak Isha Yes Iya Oke Yes Oh Iaduk ya sampai Canggur rata Wah Jangan terlalu keras Oke Sedeng aja Sedeng aja nah Kita masih mau menjaga tekstur dari Hasil akhir nanti Siap Oke Nah disini ada Bahan basah ada bahan kering Nah bahan keringnya ada tepung terigu Segitiga biru Saya pakai segitiga biru karena Apa ya Lebih bisa dibawa ke atas Gini Kalau misalnya di Mogasari Yang untuk gorengnya Dengan protein rendah Itu ada Kunci biru Nah untuk Yang sedang Itu ada Protein sedang Ada segitiga biru Dan yang tinggi adalah Cakra Oh ya betul Nah kita menggunakan segitiga biru Karena bisa dibawa ke atas Bisa dibawa ke bawah Karena penggunaannya masing-masing berbeda ya Ya betul Masukkan sedikit garam Ya Lagi sepertiga sentok teh Nah sekarang kita akan beralih ke bahan kering Bahan keringnya ada tepung terigu Yes Dicampur dengan baking powder Ya Satu sentok teh Baking soda Setengah sentok teh Ya Lalu kita campur Ini yang videoin Oh pasanya ada ga sih? Oh ada Oh ada Nanti di tag ya Eh Claudia Legge Oh Saya juga mau dong Masuk Ya kan Oh iya Oh Ternyata Satu sentok teh aja cukup Biar wangi Biar jika dimakannya nanti Lebih drama Ini lagi bau telurnya juga Oke Nah sekarang kita tinggal masukin bahan keringnya Ya Tapi jangan lupa di saring Oke Kalau sampai ga ada saringan gimana Chef? Apa yang akan terjadi? Apakah akan ada kayak grijal-grijal? Atau kuraha? Iya Pastinya kita mau memaksimalkan tekstur yang akan hasil airnya nanti Oke Lebih halus Iya Dan juga pada saat pasis penyaringan kita udara lagi sedikit masuk juga Ah iya betul Dan juga menghindari gumpalan dari bagi powdernya Iya bener Tapi kalau sekarang tepungnya sudah halusnya Bagusnya adalah lagi-lagi di saring ya Iya Oke siap Sedikit-sedikit Oke Ini Mbak Indah Bantuin bagian ngaduk-ngaduk Tenang aja Buat Teman-teman di sini juga Teman-teman Indomotisnya yang mau bantuin Nanti ada bagian goreng-goreng Goreng-goreng Kita bagi-bagi ya Kita bagi-bagi ya Nanti ya Oke Oke Nah ini di aduk terus pakai whisker Ya Lagi yang lebih sempurna hasil airnya Oke Berani gak media? Berani gak teman-teman media Punjuk salah satu ya Oke Jadi dari pengunjung satu perwakilan Liginya Itu caranya Dicek dulu tuh teksturnya seperti itu Apakah sudah di Tekstur yang diinginkan Oke Ini kita diamkan dulu ya Baik Oke chef Oke diamkan nanti kita jelas media Dan pengunjung di sini Siapa yang lebih sempurna nyatanya Baik Oke Oke kita masuk masuk ke menu kedua Kalau ini menu cepat yang tadi aku bilang 15 menit aja udah langsung jadi Enak banget Nanti boleh cobain Stageti Rawon Nah semuanya memakai produk-produk dari Indowood pastinya Dan membuat masalah jadi lebih cepat Oke Yes Oke Mbak Indah kita kasih